Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Yang masih memberikan kepada kita ni'mat kesehatan, kesempatan, keislaman, keimanan serta keistikamahan Sehingga pada bulan yang suci ini, bulan yang mulia, kita masih tetap bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan Yang setiap kita melakukan suatu ibadah di bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya Alhamdulillah Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Besar kita, Uswatun Hasana kita, Suri Tauladan kita, Nabi Muhammad SAW Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelab Amin ya Rabbul Alamin Setiap manusia Allah ciptakan dengan begitu sempurna Nah kita nih mempunyai telinga yang bisa mendengar kabar gembira, mendengar kalam suci ilahi Mempunyai mata, yang dengan mata itu kita Alhamdulillah dapat melihat setiap pemandangan yang indah, tempat-tempat yang indah Kemudian kita mempunyai tangan, yang dengan tangan ini kita dapat menggenggam dengan mudah setiap benda yang ada di sekitar kita Nah yang terakhir kita mempunyai mulut ataupun indah, yang dengan indah tersebut dapat mengecap setiap perbedaan rasa dari setiap makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh kita Masya Allah, Tabarakallah Begitu sempurnanya Allah menciptakan struktur tubuh kita dengan fungsinya masing-masing Tapi tau gak nih teman-teman, ternyata Allah juga menitipkan salah satu nikmatnya yang begitu indah kepada kita di dalam tubuh kita Apa itu? Itu adalah hati Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Jadi di dalam tubuh kita ini terdapat segumpal daging Yang apabila daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh kita atau amal perbuatan kita Nah yang apabila segumpal daging itu buruk atau jelek atau rusak, maka rusaklah setiap amal perbuatan maupun setiap yang keluar dari diri kita Yang segumpal daging itu apa tuh? Yang segumpal daging itu adalah hati Jadi maksud hati disini Apabila seseorang memiliki hati yang baik Tentu akan terpancar dari tutur katanya Sikapnya, perilakunya, penghormatannya kepada sesama Dia mendahulukan orang lain Meridoi setiap yang Allah berikan kepadanya Serta dia tenang dalam menjalani kehidupan dunia ini Namun apabila segumpal daging itu rusak Maka terpancar juga dalam kehidupannya, dalam dirinya Perbuatannya mungkin Na'uzubillah buruk Kemudian perkataannya juga kurang baik Kemudian setiap ada suatu masalah Menanganinya dengan emosi Terlalu mendahulukan dirinya sendiri Tidak mendahulukan orang lain Tapi bukan dalam hal ibadah ya Nah maka itu akan terlihat dalam kehidupannya Dalam perilakunya, dalam sikapnya, dalam tutur katanya Itu adalah hati Yang segumpal daging darah tadi itu adalah hati Jika dia baik Tentunya insya Allah semuanya akan baik Oke Karena kan tadi dibilang hati Jadi kayak mana nih ya Caranya supaya hati kita itu baik Pasti ada yang bertanya ya Gimana caranya hatinya supaya baik nih Oke Ternyata Allah juga sudah sebutkan Di dalam Al-Quran Surah Al-Qasas Ayat 56 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Inna kala tahdi man ahbabata Walakin Allah yahdi man yasha Wahuwa a'lamu bil muhtadin Jadi artinya itu Ini Allah ini berkata kepada Nabi Muhammad Sesungguhnya engkau hai Muhammad Tidak akan bisa memberikan petunjuk ataupun hidayah Kepada orang yang engkau cintai Atau yang engkau kasihi Dan akan tetapi nih Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki Karena apa? Karena Allah lebih mengetahui Orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk tersebut Daripada manusia itu sendiri Nah jadi Sebenarnya Jika kita ingin mendapatkan hati yang baik Yang dapat terpancar dari perilaku maupun tutur kata kita Maka tadi yang harus kita dahulukan adalah Berbuat baik Oke Disini kan Allah sebutkan Allah lebih mengetahui siapa orang yang ingin mendapatkan petunjuk tersebut Pada kenyataannya Petunjuk itu tidak akan datang dengan sendirinya Petunjuk ataupun hidayah Tidak akan bisa datang dengan sendirinya Petunjuk, hidayah Terus hal-hal baik itu Tidak akan bisa datang di diri kita sendiri Gitu saja Jadi kita harus menjemputnya Harus meraihnya Harus benar-benar berusaha untuk mendapatkannya Jadi mungkin pernah ini terjadi di dalam hidup kita ya Contoh Misalnya nih lagi azan Tiba-tiba kita lagi kerja nih Kemudian azan Terdengar azan Di dalam hati kita saya yakin Pasti teman-teman juga merasakan Eh udah azan waktunya sholat gitu Tapi karena nafsu tadi Kita menyuruh kita untuk tetap mengerjakan pekerjaan tersebut Dan tidak mendahulukan sholat Maka kalahlah hidayah yang datang Daripada keinginan kita sendiri gitu Jadi kalau hidayah itu sudah datang Sudah datang ke kita nih Kita tuh gak boleh nunda-nunda Karena hidayah itu datang sebenarnya setiap saat Setiap saat di setiap perbuatan itu Datang hidayah kepada kita Tapi kita gak mau ngambilnya Kita gak mau meraihnya Kita gak mau mendapatkannya Kita malah mendahulukan Mungkin nafsu kita Atau keinginan kita Atau pekerjaan kita Yang sebenarnya semuanya itu Kalau kita tinggalkan demi menuju Allah Deluan Allah yang kita dahulukan Maka insya Allah semua pekerjaan tadi Akan menjadi lebih berkah gitu Jadi kalau ada Tadi tuh contohnya kan Azan tiba-tiba Kita lagi kerja nih Gak mau kita meninggalkannya Itu lebih baiknya Karena udah datang tuh hidayah bisikan yang baik Yaudah azan sholat dulu Yaudah kita tinggalkan pekerjaan Kemudian kita sholat Gitu Itulah salah satu caranya Terus Terus beramal sholat Sholatnya jangan pernah tinggal Bacalah Al-Quran Minimal Seminimal-minimalnya Mungkin satu halaman dalam sehari Karena pada zaman dulu tuh Sahabat sulit kali Menghimpun Al-Quran itu Sulit kali untuk menjaga Al-Quran itu Kita yang tinggal mudah gitu loh Tinggal bacanya aja Udah ada tersusun di Musaf Di Al-Quran Kita tuh sulit gitu Mau bacanya Itu karena apa? Karena mungkin A'udzubillah juga ya Karena dosa-dosa kita Mungkin termasuk saya juga gitu Jadi disini sama-sama kita belajar Bahwasannya Kalau kita dahulukan Apa yang Allah perintahkan Demi untuk mendapatkan hidayah tadi Insya Allah Setiap yang kita dahulukan dari Allah itu Allah ganti dengan yang lebih baik Pastinya insya Allah Kemudian Sebagai mana juga disebutkan di dalam hadis Yang direwayatkan oleh Imam At-Tirmizi Yang hadis tersebut merupakan hadis Hasan Sohi Sebagai mana Sebuah hadis dari Fadalah bin Ubayt Radiyallahu Anhu Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda Beruntunglah orang yang diberi petunjuk menuju Islam Hidupnya sederhana dan dia menerima takdir apa adanya Jadi yang dimaksud sederhana itu Bukan berarti sederhana yang ke sekolah Misalnya ke kampus nih ke kuliahan Pakai tasnya juga yang udah rusak Bukan berarti seperti itu Pakai baju yang lecek Bukan juga seperti itu Karena Bukan berarti kita gak boleh good looking Sebagai umat muslim Bukan kita bilang ya sederhana itu berarti Bajunya gak baik Atau penampilannya juga gak rapi gitu Salah Yang dimaksud sederhana itu Bukan seperti itu Tapi yang sederhana itu Yang dia memang good looking juga Kenapa? Karena Rasulullah itu good looking Nah teman-teman bisa baca di Quran Mungkin di hadis juga Setiap Nabi yang Allah utus itu Itu berhasil dari keluarga-keluarga yang baik Keturunan yang baik Kemudian mempunyai perawakan pribadi Yang juga good looking Kalau istilahnya zaman sekarang ya gitu Jadi bukan berarti yang dibilang sederhana itu Yang gak memperhatikan Kerapian kita Bukan Cuman Yang dibilang sederhana itu adalah Ketika kita memilih sesuatu Itu sesuai dengan kebutuhan kita Tidak berlebih-lebihan Karena Allah tidak menyukai Hambanya yang berlebih-lebihan Kalau berlebih-lebihan dalam ilmu Bagus Luar biasa Kalau berlebih-lebihan dalam ibadah Juga baik Cuman pun dalam ibadah itu Bukan berarti Berlebih-lebihan Satu hari ini Ibadah terus Gak ada kerja Gak ada makan Bukan berarti seperti itu Jadi Teman-teman juga pasti tahu Kayak mana yang dimaksud dengan sederhana di sini Dan menerima takdir Dengan apa adanya Nah Sebagaimana yang ada di Al-Quran Jika kamu sudah berazam Jika kamu sudah berusaha Kamu sudah berdoa Kamu sudah bertekad Untuk melakukan sesuatu Nah setelah semua proses tadi Kamu lewati Maka Yang terakhir itu kamu tinggal ngapain? Tawakkal Tawakkal berserah diri sama Allah Gimanapun hasilnya nanti Yang penting kita sudah melalui usaha Sudah melalui doa Sudah melalui ikhtiar yang baik Dengan cara yang baik Tentunya Allah akan memberikan Apa yang terbaik Sesuai dengan Kesanggupan kita Jadi ini misalnya Kita ini dalam suatu kompetisi Atau dalam kelas Atau ada tugas Yang teman-teman di kuliahan Ada tugas Tiba-tiba Tugasnya banyak Terus itu Waktu deadline-nya Ada juga Tapi kita ini Mau menampilkan yang terbaik Yaudah Kita tinggal doa Kemudian kita Usaha Dengan sebaik-baiknya Setelah itu Misalnya tugasnya sudah selesai Dikumpulkan ke dosen Hasil dari tugas tadi Itu bukan penentuan kita Itu bukan dari kita Itu sudah kita serahkan Ke Allah semuanya Bagaimana nanti hasilnya itu Akan Allah pasti kasih yang terbaik Sesuai dengan hati kita Bisa jadi Allah tahu Ketika kita dapat nilai tinggi Kita jadi sombong Alhamdulillah Enggak Allah buat nilainya tinggi kali Karena apa? Karena menjauhkan hati kita Dari sifat sombong Jadi berprasangka baiklah Terus kepada Allah Jika sudah berprasangka baik kepada Allah Maka Allah akan seperti Prasangka kita tersebut Alhamdulillah Sharing-sharing kita sudah selesai Saya disini juga Bukan mau menggurui teman-teman Saya hanya berbagi pengalaman Kemudian sama-sama kita mendoakan Semoga kita semua Yang ada di kampus Universitas Muslim Nusantara ini Menjadi orang-orang yang benar-benar Beriman kepada Allah Mendahulukan akhirat Bukan mendahulukan dunia Karena apabila akhirat sudah kita dahulukan Dunia itu ngikut Ngikut-ngikut gitu Oke Jadi Sama-sama berdoa Supaya Allah mudahkan setiap urusan kita Di Ramadan yang penuh berkah ini Semoga Kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik Bukan hanya di Ramadan Tapi waktu di Ramadan Dan Sesudah dari Ramadan Jadi Semua ibadah yang sudah kita lakukan Di Ramadan ini Jangan sampai Setelah keluar dari Ramadan Idul Fitri misalnya Setelah bulan-bulan berikutnya Kita tinggalkan gitu aja Jadi Ramadan ini adalah Bulan untuk kita berlatih Agar menjadi Manusia Yang benar-benar Mencintai Allah seutuhnya Kalau kita sudah mencintai Allah Dengan seutuhnya Maka mudah saja Bagi Allah memberikan apapun Yang kita minta Jadi Saya berharap Semoga kita mendapatkan Keberkahan Di bulan yang mulia ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax